Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah online matahul kuliah struktur aljabar pada kesempatan ini kita akan membahas tentang grup siklik ya oke pertama karena grup siklik adalah istilah yang baru kita dengar berarti kita harus melihat dulu apa definisi dari grup siklik suatu grup G dikatakan grup siklik jika, berarti ini syaratnya jika terdapat A anggota G terdapat suatu anggota G seunggah G sama dengan A pangkat N dimana N elemen Z disini artinya anggota-anggota G itu haruslah perpangkatan dari A mulai dari A pangkat 0 A pangkat 1 A pangkat 2 A pangkat 3 dan seterusnya kemudian juga pangkat negatifnya A pangkat negatif 1 A pangkat negatif 2 A pangkat negatif 3 dan seterusnya jadi satu unsur di A bisa menentukan semua satu unsur di G bisa menentukan semua anggota G anggota A yang seperti ini sebelumnya sudah kita bahas mumpulan A yang seperti ini kita sebut dengan generator dari grup G dan secara umum kita akan menuliskan G sama dengan grup yang dibangkitkan oleh A atau grup dengan generator A grup yang demikian disebut dengan grup siklik dengan generator A jadi ketika kita menyebutkan suatu grup siklik kita harus tahu generatornya ya sekarang apakah generator itu tunggal ya jadi pertanyaannya apakah generator tunggal ya tentu ya pertanyaan selanjutnya ya bagaimana cara menentukan grup siklik salah satu cara yaitu dengan mencari generator mencari generator ya jadi pada bagian ini kita akan bahas nanti kriteria dari grup siklik dalam sana nanti akan tergambar bagaimana cara menentukan generator ya kita bahas dulu terlebih dulu contoh pertanyaannya apakah Z8 adalah suatu grup siklik ingat Z8 itu himpunan modulo 8 residu modulo 8 anggotanya 0 1 2 3 4 5 6 7 ya dengan operasi dengan operasi penjumlahan mod 8 kita lihat dulu kita cek anggota peranggota sekarang pertama kita lihat yang dibangkitkan oleh 0 itu cuma 0 karena 0 sama dengan 0 0 pangkat 1 sama dengan 0 0 pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0 berarti seterusnya 0 0 pangkat 3 sama dengan 0 berarti cuma 0 sebentar yang dibangkitkan oleh 1 sama dengan 1 2 2 ini adalah 1 pangkat 2 sama dengan 2 tambah 2 3 ini adalah 1 pangkat 3 1 tambah 1 tambah 1 ingat disini penulisan pangkat belum tentu bermakna perkalian tergantung operasinya kalaupun operasinya penjumlahan tetap kita tuliskan sebagai pangkat oke sampai seterusnya nanti disini 1 pangkat 8 itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 8 kali sama dengan 8 kongruen 0 mod 8 ya jadi 1 memuat semua Z8 dengan demikian Z8 sama dengan generator 1 berarti yang pertama kita boleh Z8 sama dengan dibangkitkan oleh 1 sekarang kita lihat 2 2 itu 0 2 pangkat 0 0 2 pangkat 1 2 2 pangkat 2 2 tambah 2 tambah 4 2 pangkat 3 adalah 6 2 pangkat 4 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8 kongruen 0 mod 8 jadi sudah mutar ya kemudian 3 3 juga sama dengan 8 dengan cara yang sama ini mulai dari 3 pangkat 1 3 pangkat 2 sama dengan 6 3 pangkat 3 sama dengan 9 kongruen 1 mod 8 begitu seterusnya sehingga kita dapat Z8 juga sama dengan 3 4 4 cuma punya 2 anggota grup yang dibangkitkan oleh 4 cuma 2 anggota yaitu 0 dan 4 5 juga sama dengan Z8 6 sama dengan Z ya sama dengan generator 2 7 juga sama dengan Z8 ya ternyata dari contoh ini Z8 adalah grup siklik jadi Z8 adalah grup siklik Z8 siklik dengan generatornya ada 4 generatornya itu 1 3 5 7 oke dengan demikian generator juga tidak tunggal untuk lebih memahami kita perhatikan contoh lainnya kita lihat contoh dan bukan contoh oke sekarang kita lihat contoh-contoh berikut yang pertanyaan pertama apakah U10 grup siklik U10 pertama kita buat dulu U10 yaitu himpunan yang relatif 5 dengan 10 jadi modulo 10 1 3 2 dengan 10 VB nya 2 tidak masuk 3 masuk 4 dengan 10 VB nya 2 tidak masuk 5 tidak masuk 5 dengan 10 VB nya 5 6 tidak masuk 6 dengan 10 VB nya 2 7 VB nya 1 8 tidak masuk kemudian 9 kita lihat mulai dari 1 generator 1 isinya cuma 1 kenapa karena 1 ya 1 ya 1 1 1 1 1 1 1 mod 10 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 lagi dan seterusnya kemudian kita lihat generator 3 yang dibungkirkan oleh 3 kita mulai 3 yang putanya itu yang pertama 3 1 3 2 9 3 3 3 7 3 3 3 karena disini mod 10 3 4 1 1 berarti ini sama dengan U 10 kenapa sama dengan U 10 3 3 3 3 9 3 3 27 mod 10 7 3 4 8 1 mod 10 1 ingat perbedaan dengan Z tadi pada U operasinya perkalian pada Z operasinya penjumlahan ya oke kita dapat 1 generator kemudian kita lihat lagi 7 kita mulai pula dari 7 pangkat 1 7 7 pangkat 2 9 7 pangkat 3 243 7 pangkat 4 pokoknya belakangnya 1 oke berarti ini sama dengan 7 9 3 1 berarti ini juga sama dengan U 10 jadi U 10 adalah grup siklik dengan generator nya kita lihat 9 bagaimana 9 itu sama dengan 9 pangkat 1 9 pangkat 2 jadi ini yang kutanya cuma 9 dan 1 karena 9 pangkat 3 akan 9 lagi jadi generator nya 3 dan 7 jadi ini siklik dengan generator generator 3 dan 7 oke selanjutnya kita lihat lagi U8 apakah U8 siklik kita lihat U8 berarti U8 kita list dulu anggota U8 U8 yang penting 1 pasti kemudian setelah 1 2 tidak 3 5 7 oke kita lihat anggotanya satu persatu generator 1 yang dibangkirkan oleh 1 1 yang dibangkirkan oleh 3 3 pangkat 1 3 3 pangkat 2 1 berarti 3 dan 1 aja yang dibangkirkan oleh 5 5 pangkat 1 5 5 pangkat 2 1 yang dibangkirkan oleh 7 7 pangkat 1 1 jadi jadi tidak tidak ada berarti ini tidak siklik bukan grup siklik jadi belum tentu kalau U10 siklik U8 belum tentu U12 belum tentu U9 juga belum tentu ya kita lanjutkan kemudian disini contoh selanjutnya Z apakah Z siklik Z siklik yaitu dengan generator 1 siklik dengan generator generatornya disini 1 dan negatif 1 karena ini jelas semua bilang bulat pasti bisa kita tuliskan dalam entuk Z dengan kita mendefinisikan dengan syarat dengan catatan kita definisikan 1 pangkat 0 sama dengan 0 1 pangkat negatif 1 sama dengan negatif 1 1 pangkat 1 sama dengan 1 syaratnya ini berarti kita tinggal membuat Z itu sama dengan 1 pangkat N dimana N elemen Z tapi disini perpangkatan disini maknanya bukan perkalian ingat saya ingatkan lagi perpangkatan disini maknanya itu penjumlahan kalau untuk Z tergantung grupnya kemudian ZN ZN berdasarkan ilustrasi sebelumnya untuk Z8 1 pasti generator berarti ini adalah siklik grup siklik grup siklik karena ada generatornya generator 1 itu setidaknya generator setidaknya apakah R grup siklik R terhadap penjumlahan berarti ini jawabannya tidak karena tidak ada anggota R tidak mungkin kemudian apakah D4 grup siklik D4 grup dehidral or D4 grup dehidral dengan or D8 jawabannya disini juga tidak karena tidak ada space saya harapkan mahasiswa dapat menjelaskan kenapa tidak saya akan menjelaskan secara lisan kenapa R tidak siklik karena karena kalau R siklik berarti semuanya ada generator andaikan A generator R andaikan A generator R misalnya A pangkat A pangkat 2 bisa dicacah nah A pangkat 2 dengan A pangkat 3 misalnya kita bisa menemukan bilangan antara A pangkat 2 dengan A pangkat 3 sehingga nanti kita bingung ini pangkat dari siapa sehingga ini tidak mungkin kemudian untuk D4 bagaimana cara menunjukkan kalau dia tidak siklik karena kita mempunyai anggota D4 R 0 kita identitas kemudian R 90 derajat kemudian R 270 derajat kemudian R R R R 180 dan R 270 derajat kalau R kita jadikan generator dia akan mutar-mutar di R kemudian anggota lain jika H karena ada horizontal flip H nanti generator H anggotanya cuma ada R0 dan H R0 dan H saja kemudian V anggotanya cuma R0 dan V begitu juga dengan D begitu juga dengan D sehingga tidak ada generator nya oke silahkan ditunjukkan dibuat ringkasan yang baik dan benar tentang kasus ini oke kita lanjutkan dan kita lihat disini sifat-sifat grup siklik ya ada dua teorema kemudian berikut dengan akibatnya teorema pertama yaitu untuk kriteria kapan A pangkat I sama dengan A pangkat J teorema kedua berhubungan dengan order dari A pangkat K sekarang kita lihat dari teorema pertama sekarang A grup siklik jika order dari A tak hingga A pangkat I sama dengan A pangkat J jika i sama dengan J sekarang kita kontrol yang ini dulu kenapa kita bisa yakin andaikan andaikan I tidak sama dengan J tapi atau we log tanpa menghilang keberumumannya andaikan I besar dari J tapi A pangkat I sama dengan A pangkat J berarti A pangkat I dikurang J sama dengan identitas berarti tidak mungkin kalau order dari A adalah sama dengan I dikurang J sementara disini disyaratkan order dari A tak hingga berarti kontradiksi dengan order A sama dengan tak hingga ya kemudian untuk kasus kedua ya sama lagi disini untuk kasus kedua kita mulai dari misalkan misalkan A pangkat I sama dengan A pangkat J dan tanpa menghilangkan keberumuman I anggap I besar dari J dengan I besar dari J maka A pangkat I dikurang J sama dengan E atau sama dengan sama dengan E kemudian bagaimana cara kita menunjukkan kalau N harus membagi I dikurang Sementara kita mengetahui kalau order dari A sama dengan N kita mengetahui kalau order dari A sama dengan N berarti kita kita punya A pangkat N sama dengan E oke sekarang kita andaikan andaikan N tidak membagi I dikurang J berarti maka I dikurang J sama dengan N Ki ditambah R dengan R kecil dari N dan R disini kita asumsikan positif ya berarti disini karena tadi sama dengan E karena A pangkat I dikurang J sama dengan A pangkat N Ki ditambah R berarti ini sama dengan A pangkat Ki pangkat N dikali A pangkat R tentara ini E E dikali A pangkat R ini E ini E berarti disini diporong A pangkat R sama dengan E ini jelas kontradiksi dengan kontradiksi dengan order dari A sama dengan N kenapa kontradiksi karena kalau order dari A sama dengan N berarti N adalah bilaan terkecil sehingga A dipangkatkan N sama dengan E sementara R lebih kecil dari N tapi A pangkat R juga E berarti kontradiksi adalah order dari A semaringan N ya oke sekarang kita lihat akibat dari teorema ini yang pertama order dari A sama dengan order dari atau banyak anggota dari generator dari A kenapa demikian ya karena dari akibat dari pembuktian ini yaitu nanti kalau kita buat generator A dia akan berisikan A pangkat 1 A pangkat 2 sampai nanti A pangkat K yang sama dengan E jadi ordernya nanti ya sama berarti ketika A pangkat K sama dengan E berarti sebanyak itu anggota A karena setelah E anggota A akan berulang ke A lagi oke kemudian disini yang kedua A pangkat K sama dengan identitas jika K membagi N jika k membagi N oke ya ini cukup jelas ya berarti kalau sendenya A pangkat K sama dengan N ya dengan ide yang ini tadi juga kita tuliskan A K sama dengan N Ki ditambah R karena dia bilang bulat berarti A pangkat K sama dengan A pangkat N Ki ditambah R kibatnya nanti E sama dengan A pangkat R tapi kontradiksi dengan N adalah bilangan terkecil sehingga A pangkat N sama dengan E kira R lebih kecil daripada N jadi cd dengan pembuktian ini juga kemudian terakhir misalkan A G group berhingga maka order dari AB membagi order A dikali order B ini saya tinggalkan sebagai latihan untuk membuktikannya silahkan lengkapkan semua persis pembuktian ini silahkan dipahami terlebih dahulu oke jika waktunya terasa kurang silahkan di pause dulu videonya dan dilanjutkan ya kita lanjutkan ke kasus kedua order dari A pangkat K misalkan G adalah grup dan A anggota G dengan order A sama dengan N maka genera A pangkat K sama dengan genera N dibangkitkan oleh FB N dengan K dan order A pangkat K sama dengan N dibagi FB dengan R N dengan K ya karena ketepatasan tempat ini saya tinggalkan sebagai latihan untuk membuktikannya oke apa maksudnya ini ya berarti A pangkat K sama dengan satu yang dibangkit A pangkat K sama dengan A pangkat FB N dengan K kemudian dan order A pangkat K sama dengan N per FB N dikali K sekarang kita lihat akibatnya yang pertama pada suatu grup siklik pada suatu grup siklik dengan order berlaku yang pertama order dari elemen membagi order group ini sudah tadi sama juga dengan akibat disini disini maksudnya setiap anggota dari yang kedua A pangkat I yang dibangkit oleh pangkat I sama dengan A pangkat J jika nanya jika FB E dengan I sama dengan FB N dengan J selanjutnya order juga sama ini dua hal yang berkaitan order A sama dengan order pangkat K jika FB dari N dan K sama dengan 1 atau N dan K saling relatif 5 disini terdapat satu metode untuk mencari generator dari Z generator dari Z adalah A M N dengan FB A dengan N sama dengan 1 jadi generator dari Z cari aja yang relatif prima dengan N anggota Z yang relatif prima dengan N ya ya jadi disini hubungan antara generator dari order dari A pangkat K itu sangat erat hubungannya dengan FB dari N dan K oke kita lanjutkan ya oke selanjutnya kita bahas tentang teorema fundamental grup siklik bagaimana bunyi dari teorema fundamental grup siklik setiap subgroup dari grup siklik adalah siklik jadi setiap subgroup dari grup siklik adalah siklik lebih lanjut jika order dari A sama dengan N maka order dari setiap subgroup dari A adalah pembagi atau faktor dari N dan untuk setiap pembagi positif dari N terdapat tepat satu subgroup dari A sehingga order subgroup dari A dengan order K adalah A pengkat N per K kita ambil disini misalnya contohnya Z Z8 kita lihat Z8 pembagi dari Z8 ada pembagi dari 8 ada itu satu dua empat satu dua empat oke berarti nanti satu sudah pasti sama dengan Z8 bagaimana dengan dua dua adalah subgroup dari Z8 anggotanya itu dua empat enam nol seantara empat untuk subgroup dari Z8 anggotanya yaitu empat dan nol ya kita lihat disini A pangkat N per K apa hubungannya dengan teorema yang tadi berarti ini generator dari Z8 kita tahu adalah satu berarti seantara dua ini sebenarnya kan bisa kita tulis dua itu sama dengan satu pangkat dua berarti order dari A itu yaitu order dari generator dua disini bisa kita buat order dari generator dua itu sama dengan D8 per dua sama dengan empat berdasarkan termini bisa juga kita terapkan ke yang lain silahkan dicobakan jadi diingat lagi setiap subgroup dari grup siklik adalah siklik dan order dari setiap subgroup adalah faktor positif dari N dan setiap faktor positif dari N juga membentuk satu subgroup oke sekarang kita lihat akibat dari teorema fundamental grup siklik yang pertama untuk setiap pembagi positif faktor K dari N maka N per K adalah satu-satunya subgroup dari Z N dengan order K oke ini akibat satu akibat kedua misalkan D adalah pembagi positif dari N maka banyaknya elemen dari Z N dengan order D adalah P D P D ini yaitu fungsi Euler yaitu banyaknya bilangan positif yang relatif prima dengan D yang kurang dari D tapi relatif prima dengan D kemudian yang akibat terakhir yaitu dalam satu grup hingga banyak elemen dengan order D adalah kelipatan dari ID jadi secara umumnya banyak nya dalam satu grup hingga banyaknya elemen dengan order D adalah kelipatan dari ID ya disini saya harapkan mahasiswa dapat yang pertama menuliskan bukti formal dari terima fundamental ini bukti formalnya kemudian yang ini berikan contoh yang ini berikan contohnya ini juga carikan contohnya oke sekarang kita lihat soal latihannya ya yang nomor satu carilah semua generator dari Z6 Z8 dan Z20 sama dengan yang tadi misalnya untuk Z6 Z6 itu anggotanya 1 2 3 4 5 6 ya kita tinggal memiliki satu satu 1 sudah pasti sama dengan Z6 2 sama dengan U 2 4 0 3 sama dengan 3 0 kemudian 4 sama dengan 4 2 0 kemudian 5 sama dengan Z6 kemudian 0 sama dengan 0 jadi generator generator dari Z6 yaitu 1 dan 5 atau kita juga bisa pakai salah satu dari terima yang sudah kita bahas yaitu generator jika FB A dengan N sama dengan 1 kita bisa menggunakannya jadi kita cukup cari yang FB nya 1 dengan 6 yang FB 1 dengan 6 FB FB 1 6 FB 1 berarti 1 oke 2 dengan 6 FB 2 berarti 2 tidak 3 dengan 6 FB 3 berarti 3 tidak 4 dengan 6 FB 2 berarti 2 3 tidak dan 5 dengan 6 FB 1 di 5 oke 0 dengan 6 FB 6 berarti 0 tidak oke oke selanjutnya kita lihat saya akan bahas contoh soal ini random kita lihat untuk nomor 8 kita akan bahas yang nomor A A 6 A 10 A 8 kita lihat compute the order of the following element kita tahu kita disini juga bisa disini bisa menggunakan teorema pakai teorema atau kita jalankan yang pertama kita uji secara intuitif dulu A 6 kita tahu order dari A sama dengan 15 berarti kita tahu A 15 sama dengan E A 6 dulu A 6 1 sama dengan A oke A A 6 2 sama dengan A 12 tidak kemudian A 6 3 sama dengan A 18 juga tidak kemudian A 6 4 sama dengan A 24 kemudian yang terakhir A 6 5 sama dengan A 30 sama dengan A 15 2 sama dengan E berarti order dari A 6 sama dengan 5 oke kemudian begitu juga A 10 berarti A 10 sama dengan A 10 A 10 pengkat 2 sama dengan A 20 A pengkat 10 pengkat 3 sama dengan A 30 tadi sudah kita cari ini sama dengan E berarti ordernya order dari A pengkat 10 sama dengan 3 kemudian A pengkat 8 bagaimana ya A pengkat 8 cukup panjang prosesnya nanti karena order dari A pengkat 8 nanti sama dengan 15 kalau saya tuliskan disini tempatnya cukup ya sebenarnya kita bisa menggunakan salah satu teorema disini yaitu teorema oke yang mana ya kita menggunakan akibat gitu teorema ini bukan akibat kita bisa menggunakan teorema ini order dari A pangkat K sama dengan N per EVB N K kita coba kan disini berarti ini sama dengan N nya 15 N nya 15 dibagi EVB dari 15 dan 6 EVB 15 dengan 6 itu 3 15 per 3 sama dengan 5 oke gitu juga yang ini EVB dari sama dengan 15 per EVB 15 dengan 10 itu 5 berarti sama dengan 3 kalau ini 15 per EVB 15 dengan 8 EVB 15 dengan 8 1 berarti sama dengan 15 15 ya sekarang kita lihat juga saya terlihat dengan nomor 7 ya tentukan suatu grup yang tidak siklik tapi proper subgroupnya siklik nah kita tahu tadi R tidak siklik tidak siklik tapi Z siklik berarti Z subgroup dari R tapi Z siklik R tidak siklik ya sementara teorema tadi teorema fundamental grup siklik menjamin grup siklik subgroupnya siklik tapi kalau grupnya tidak siklik belum tentu subgroupnya tidak siklik oke tapi kalau termaini kita balik jika ada subgroupnya yang tidak siklik maka grupnya pasti tidak siklik ya oke demikian perkulian kita pada kesempatnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siklik